musik 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 pak gimana sih lu bang? nonraya yang latihan ngapa lu yang keok? musik 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 kalau perlu nanti kalau enggak aku sesuai lagi ya oke baik ya udah tunggu musik 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 gue lagi super kebingungan sama sikap lu lu gak aku bodyguard tapi lu tau ga sih kelakon lu kayak mali apa maksud lu? lu jangan ngerenahin gua gua gak ada maksud untuk merendahkan lu gua gak ada maksud untuk merendahkan lu gua hanya memberikan faktanya lu tau kan? seberapa keras refl yang larang lu untuk ngikutin dia dan liat lu masih ngelakuin itu diem-diem pertanyaan gua satu pertanyaan gua satu apa semuanya diomongin sama refl kurang jelas untuk lu? emang lu tau apa tentang omrolan kita? gua tau semuanya Reva cerita sama gua panjang lebar bahkan obrolan lu di cafe tadi gua juga tau gak mungkin lu pasti maksa dia sedikitpun gua gak perlu maksa refl untuk jujur sama gua refl akan selalu terbuka sama gua karena emang itu perjanjian kita satu sama lain maksud boy itu apa? apa dia mau pamer kalo dia lebih ngerti refl dan lebih dekat sama refl gini boy gua emang ngelangar janji gua tapi gua baru aja dapet kabar dari pak bini kalo mafia yang nyerang dia kemari sekarang datang ke rumah dan pak bini minta sama gua buat mastiin refl itu baik-baik aja lu jangan bercanda sama gua kalo emang semua kata-kata lu ini bener berarti refl dalam bahaya dong makanya gua harus ngelain dengan dia gak bukan lu yang harus ngelindungin dia tapi gua udah ada gua yang selalu stand by untuk dia lu bisa aja ngetep jagain dia tapi lu gak bisa ngelarang gua buat jaga dia ingat lu bukan kelain gua gua juga tau cara lu melindungi refl itu bukan semata-mata karena pekerjaan kan tapi karena lu emang pengen deket sama refl boy lu tau kan tugas seorang bodyguard gua tau persis tapi gua juga sebagai laki-laki tau tatapan lu ke refl itu berbeda marfel gua tau persis tatapan lu ke refl bukan seorang bodyguard yang pengen melindungi kliennya tapi seorang laki-laki yang pengen melindungi wanitanya ternyata boy juga sadar kalo gua suka sama refl That's why dia jilis sama gue. Kalau iya, tetap aja gak ada urusannya sama lo. Kata siapa gak ada urusannya sama gue? Fel, ini jelas urusan gue. Karena gue pacarnya Reva. Boy, gue masih bingung sama lo. Lo lupa ingatan atau gimana? Bukan yang lo udah butuh sama Reva. Sadar, bro. Sadar. Gara-gara gue udah kepalang janji, gue jadi gak bisa ngejelasin ini tanpa persetujuan Reva. Harusnya gue ngajak Reva untuk jujur secepatnya. Biar Marvel dan temen-temennya hadar kalau video kemarin cuma pura-pura. Aduh. Aduh. Stop dulu, Nona. Stop, 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 stop. Aduh, Nona. Tunggu sebentar dulu. Saya mau istirahat dulu. Aduh. Loh, Bang Sweep. Aduh, Nona ini. Masa kayak gitu aja lemah sih Bang Sweep. Tendangannya kira-kira sekali. Hei, Nona. Shhh. 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 Pak gimana sih lo Bang? Nona Raya yang latihan, ngapa lo yang keok? Eh, coba saja Bibi yang pegang. Pasti sama kayak saya juga tuh. Nih. Shhh. Apalagi ini Nona Raya kalau mukul tidak pakai persaan. Aduh. Maaf banget Bang Sweep. Tumben latihan lagi sih, Nom. Bukannya belakangan ini, Nona Raya lagi ngurusin Raymond Express juga ya. Wah, itu dia Bi. Kan sibuk nih. Baden harus tetap fit. Harus dijaga kesehatannya. Harus latihan kayak begini ya. Oh gitu ya. Keren ya. Keren. Ya. Besok-besok, ajarin saya juga dong Nona. Biar saya bisa kuat kayak Nona. Gaya lo Bang, Bang. Megangin samsak begini aja, lo udah kayak gitu. Bibi lihat saja. Kalau saya surajin latihan, saya pasti lebih hebat dari Nona Raya. Kagak mungkin. Orang-orang Raya kan latihannya kagak setahun dua tahun Bang. Tapi latihannya dari orang. Tenang. Udah-udah gak usah berantem. Bang Sweep, nanti Raya ajarin ya. Di rumah lo mau? Belajar juga? Iya, Nan mau. Tuh kan. Terima kasih banyak Nona. Saya tunggu secepatnya. Siap Bang Sweep. Udah di cekin semua kan, Bang? Udah-udah beres kok. Bagus. Mon, Alhamdulillah pelanggan di depan udah banyak banget tuh. Wih, Alhamdulillah dong. Iya. Yaudah, Nona. Gue depan lagi. Oke, siap. Kita harus di sini ya. Bersaneh. Guys, pengirimannya jangan sampai adang salah ya. Oke, iya. Oke, iya. Kalau kamu kesini, kamu pasti kaget deh. Kan hari ini pelanggan itu membudak semuanya. Jadi banyak banget paketan di sini. Begin sih sayang tapi aku belum bisa sekarang. Emang hari ini kamu ada kelas? Enggak sih sayang tapi aku lagi banyak banget tugas nih. Dan aku ada kelas tambahan. Ya sebenernya aku gak enak banget sama kamu. Karena kamu pasti bakalan butuhin aku di kantor. Tapi kelas ini tuh bagus banget buat ngebantu bisnis kita sayang. Makanya aku ambil. Kamu gak keberatan kan? Ya enggak lah sayang. Kan kamu ngelakuin ini semua buat kita berdua. Tapi... Tapi apa? Tapi kan kita jadi jarang ketemu. Yang ada aku gak kuat, han-kangan gitu maksudnya. Hmm, gombal deh. Sayang, emang gak bisa ya dikerja di kantor? Aku janji deh. Aku gak bakal gangguin kamu. Serius? Gak bisa sayang. Nanti fokus aku kebagi. Iya sayang. Cuman masalahnya nih kalo misalkan di kantor aku ada yang gak ngerti gimana. Jadi tuh peran kamu tuh penting banget disini. Tapi sementara kalo kamu gak bisa disini ya... Semua aku handle deh. Semoga aja aku ngerti ya. Sayang, jangan gitu deh. Kamu pasti bisa kok. Emang aku dapetin ilmu dari kampus. Tapi seiring perjalanan waktu, Aku yakin banget kalo kamu tuh bakalan dapet ilmu dari Ramon Express. Apalagi kan bisnis kita expedisi kan? Udah, kamu jangan menyerah. Karena aku yakin kamu pasti bisa. Makasih ya sayang. Tidak. 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 Tidak.